Hasil ya, kita berhasil melakukan deployment atau install Laravel di Cloud Panel. Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan melakukan deploy aplikasi PHP Laravel di Cloud Panel. Oke, let's start. Kita sudah berhasil login di dashboard dari Control Panel-nya. Kita login sebagai admin dan juga sekaligus sebagai site manager. Jadi di sini kita bisa menambahkan site managernya. Sebelumnya kita akan membuat usernya terlebih dahulu yang nanti digunakan untuk melakukan pengelolaan terhadap aplikasi Laravel-nya. Itu kita ke admin area, kemudian di users, kemudian klik add users. Di sini kita akan menambahkan usernya. Contoh kita kasih namanya. Ini untuk user di Cloud Panel-nya ya. Admin 1. Ini password-nya kita generate dari sini aja. Kita simpan. Statusnya aktif. Dan role-nya adalah, jadi di sini ada tiga role ya yang bisa kita pilih. Pertama itu admin, layaknya user ini bisa mengelola site dan mengelola backend-nya. Kemudian user, ini hanya bisa mengelola site yang sudah kita tentukan dan tidak bisa membuat site atau website baru ya. Dan yang ketiga adalah site manager. Yang ini adalah memiliki akses ke front-end area dan seluruh site, kecuali ke backend-nya. Jadi kita buat aja sebagai site manager. Kemudian kita pilih UTC-nya Asia Jakarta ya. Oke, kita add user. Nah, user-nya sudah dibuat. Site-nya all site ya. Site manager dan statusnya aktif. Oke, sekarang kita log out terlebih dahulu. Kita masukkan user-nya. Password, login. Oke, ini kita sudah login sebagai site manager ya. Setting, kalau dilihat dari setting-nya kita admin 1. Kita kembali ke site lagi. Jadi kita bisa menambahkan site baru ya, yaitu untuk Laravel kita. Sebelumnya di Route 53 kita sudah menambahkan untuk domain-nya ya, ke server cloud panel kita ini. Oke, nanti kita bisa membuat domain-nya langsung dan request SSL certificate-nya. Untuk Laravel kita pilih yang create PHP site ya. Kita pilih application jenisnya adalah Laravel 10. Kemudian kita masukkan domain-nya. PHP-nya 8.2 ya, yang terbaru. Namanya henry-larafel username-nya dan password-nya juga disini kita copy. Link, ini juga user ini bisa melakukan SSH nanti ya. Nanti kita akan praktekkan untuk deployment dari Laravel-nya. Oke, kita create site-nya. Oke, sudah berhasil ya, bisa kita cek. Ini sama seperti WordPress kemarin ya. Sudah setting-nya database, furnish chat, SSL, security, dan sebagainya. Masuk file manager ya. Namun kita tidak menggunakan file manager. Kita akan menggunakan terminal seperti yang disarankan dari Cloud Panel-nya. Kita akan buat database-nya terlebih dahulu ya. Untuk memudahkan. Laravel DB. Laravel user. Ini password-nya kita copy lagi. Oke, kita add database-nya. Oke, sudah terbuat ya. Sudah database dan langsung dengan usernya. Dan ini kita bisa manage menggunakan phpMyAdmin. Oke, sekarang masih kosong. Nah, sesuai saran dari Cloud Panel-nya, untuk Laravel itu kita menggunakan terminal ya. Jadi kita SSH ke server-nya. Menghapus root domain-nya dan clone project-nya dari GitHub. Ada tiga langkah itu. Oke, kita ke Thermius ya. Untuk connect ke server-nya dengan user yang kita sudah buatkan tadi. Oke, ini kita sudah connect dengan server-nya. Kita setting dulu font-nya biar kelihatan ya. Oke, kita sudah connect ke server-nya dengan user Henry Laravel. Ini sesuai dengan dari ini, site usernya ya. Untuk website ini. Jadi Henry Laravel. Oke, kita ke Thermius-nya lagi. Kalau di sini kita cek, kita berada di Henry Laravel dan ada folder htdoc ya. Jadi kita cd ke htdoc. Di sini ada folder laravel.henry.my.id. Nah, ini kita remove dulu. rm-rf. Oke, setelah kita remove, kita ke yang ketiga ya ini. Melakukan clone ya. Nah, kita akan menggunakan dari GitHub yang sebelumnya kita install di Laravel juga ya. Waktu itu deployment Laravel dari scratch ya di Ubuntu 22.04. Jadi ini project-nya. Kita clone. Copy HTTPS-nya. Kembali ke Thermius-nya. Di sini kita gunakan git clone. Dan di sini sudah memang sudah terpasang git-nya ya. Jadi kita bisa langsung clone. Nah, sebelum clone kita akan membuat folder-nya atau name-nya adalah dengan sesuai dengan nama domain-nya tadi yang sudah kita hapus. Yaitu laravel.henry.my.id. Oke, cloning. Kita cd ke sana. Kenapa nama domain-nya sama ya? Karena nanti dari cloud panel-nya yang akan atau engine-nya yang akan mempointing ke folder ini. Nanti di sini kita sudah setupkan. Di setting-nya itu folder public-nya adalah ini. Jadi ini folder yang kita buat dan ada di dalamnya folder public-nya. Seperti layaknya Laravel ya. Jadi dia di akses utamanya itu adalah folder public. Kita masuk kemudian sama ya. Kita cp.inv-nya ke .inv. Kemudian kita nano.inv-nya. Sesuaikan ke database-nya ya. Di sini. Ini saya masukkan sesuai yang sudah kita config tadi di database-nya ya. Di mana tadi? Jadi kita kembali lagi di database ini ya. Sesuai yang ini. Jadi kita config sesuai ini. Oke, sudah ya. Kemudian kita ctrl-x. Simpan. Yes. Kemudian enter. Kita disimpan. Baru selanjutnya adalah kita lakukan composer install. Instalasi dari vendor Laravel akan berjalan. Kita tunggu prosesnya. Ini sesuai juga dengan versi php yang kita gunakan ya. Kita menggunakan php 8.2. Oke, sudah berhasil. Kita coba cek sekarang di browser. Laravel.handy.my.id Oke, not secure ya. Kita lewatkan dulu. No application key ya. Kita generate saja. Oops. Generate-nya harus di terminalnya juga ya. Yang terintah php artisan key generate. Oke. We load. Oke. Berhasil ya. Kita berhasil melakukan deployment atau install Laravel di cloud panel. Oke, settingan dengan WordPress kemarin hampir sama semua ya. Kita bisa ganti versi php-nya dan config lainnya. Bisa mengaktifkan patch speed. Dan juga yang kedua adalah varnish cache. Kita juga bisa request SSL-nya. Kita request untuk domain ini. Sama ya. Kita sudah pointing domain-nya di root.pv3. Baru kita bisa request let's encrypt-nya. Oke ya. Sudah berhasil. Bisa kita tutup. Kemudian kita buka lagi untuk cek SSL-nya. Oke, SSL-nya sudah ya. Dari let's encrypt-nya. Oke, demikianlah bagaimana cara untuk kita bisa melakukan deployment aplikasi Laravel di cloud panel. Rasanya lebih mudah ya daripada kita setting menggunakan manual ya. Dengan menginstall lamp stack-nya sendiri. Kita install Laravel-nya lagi. Harus install composer ya. Di sini komposter-nya juga sudah langsung terpasang ya di cloud panel-nya ini. Sudah diinstallkan. Oke. Mungkin demikian. Bagaimana cara kita melakukan deployment aplikasi Laravel di dashboard. Atau di cloud panel ya. Mudah-mudahan bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton.